Assalamualaikum, halo semuanya. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un, kita dikagetkan dengan kabar gempa bumi dasyat yang melanda Turki dan Syria. Selain liputan tentang kerusakan dan korban yang terjadi, ada juga yang memberitakan munculnya sinar terang sebelum adanya gempa. Misteri munculnya sinar sebelum gempa yang dikenal dengan Earthquake Light atau AQL ini telah direkam pada beberapa gempa sebelumnya. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang misteri Earthquake Light ini di... Alami duniaku, yuk! Beberapa laporan dan video tentang munculnya sinar aneh sebelum kemada syat di Turki terkadang ditanggapi sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Banyak yang menyangkala hal ini dengan menyatakan cahaya timbul akibat gangguan mendadak persambungan listrik karena gempa. Tapi fenomena timbulnya sinar aneh sebelum, pada saat, dan terkadang sesudah gempa yang muncul di langit telah tercatat dalam sejarah sejaknya mendahulu. Cahaya ini teramati di dekat lokasi gempa tektonik, gempa seismik, atau ledakan gunung berapi. Catatan pertama munculnya sinar ini terjadi saat gempa Sanroku pada tahun 869. Saat itu dilaporkan adanya sinar aneh di langit. Gempa ini diduga memiliki kekuatan 8-9 skala Richter. Laporan munculnya sinar aneh ini terus tercatat dalam sejarah di berbagai tempat. Meskipun banyak laporan saksi mata, namun fenomena ini sangat sulit diteliti karena kejadiannya yang sangat singkat dan tidak bisa dipredisi kapan terjadinya. Rekam dalam bentuk film pertama saat gempa Peru pada tahun 2007, di mana sinar ini tampak pada langit di atas laut. Fenomena ini terdokumentasi dengan baik pada gempa di Ekuador tahun 2016 dan gempa Meksiko tahun 2017. Rekaman film dari kedua gempa ini memungkinkan penelitian lebih mendalam. Fenomena yang sama terus terekam hingga gempa Fukushima tahun 2022 dan gempa Turki yang baru saja terjadi. Sinar yang ada dilaporkan kebanyakan berwarna putih kebiruan, namun ada juga yang dinyatakan seperti warna pelangi. Sinar ini kebanyakan hanya terjadi beberapa detik saja. Jarak antara sinar dengan pusat epicenter gempa bervariasi. Pada gempa di Sichuan tahun 2008, sinar ini dilaporkan dapat terlihat 400 km dari epicenter gempa. Berdasarkan kemunculannya, fenomena ini dibagi menjadi dua, yaitu EQL pre-seismic yang muncul beberapa detik hingga beberapa minggu sebelum gempa. Biasanya berlokasi di dekat epicenter. Yang kedua ada EQL koseismic, yang bisa terjadi dekat epicenter akibat tekanan di lokasi atau pada lokasi yang cukup jauh dari epicenter. Fenomena ini biasanya teramati pada gempa dengan kekuatan besar, dan sangat jarang terlihat pada gempa susulan atau yang berkekuatan rendah. Beberapa kemungkinan penyebab yang diajukan oleh para ahli antara lain, terjadinya reaksi ionisasi oksigen akibat pecahnya ikatan oksigen pada beberapa jenis batuan, seperti dolomit, riolit, dan lain-lain, akibat tingginya tekanan sebelum dan pada saat gempa. Ion akan bergerak melalui celah batuan ke udara, dan ketika sampai di udara, ia akan mengionisasi sebagian udara sehingga membentuk plasma. Plasma ini akan memberikan sinar yang sangat terang. Hipotesi lainnya melibatkan pembentukan medan listrik akibat pergerakan dan gesekan batuan yang mengandung kuarsa seperti granit. Peningkatan tegangan listrik ini akan dikeluarkan lewat celah batuan sehingga akan menghantarkan listrik di udara yang menimbulkan sinar. Penjelasan lainnya adalah kemungkinan gangguan pada medan magnet bumi dan ionosfer di daerah yang terkena tekanan gempa, sehingga timbul efek sinar terang dari radiasi ionosfer di dekat permukaan bumi atau bentukan sinar seperti aurora di langit yang lebih tinggi. Pengetahuan yang mendalam tentang fenomena EQL akan memungkinkan prediksi gempa yang lebih baik, sehingga bencana yang menyebabkan kerusakan parah dan banyak korban jiwa dapat dicegah. Sekian dulu pembahasan tentang sinar aneh yang muncul sebelum gempa bumi atau Earthquake Light. Kami turut berduka cita dan semoga saudara-saudara kita di Turki dan Syria diberikan ketabahan. Sampai jumpa lagi! Terima kasih. selamat menikmati